Intro Halo anak nakus semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ustadzah Fatimah Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Nah anak-anakku Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah Senantiasa diberi perlindungan sama Allah Dan selalu dilimpahi dengan kesehatan Kemudian rezeki yang banyak Nah kita sebagai manusia Jangan sampai kufurnikmat ya Kesehatan itu adalah hal yang paling utama Maka kita harus selalu menjaga Dan selalu berusaha menjaga Agar semuanya itu bisa lancar Dengan sehat Kita dalam mengaji Nanti juga lancar Dalam belajar juga lancar Apalagi Kita masih Dalam era pandemi sekarang ini Ya Kita tahu bahwa COVID-19 ini belum Belum merda ya Apalagi di Indonesia Malah semakin banyak Kasus Karena Masyarakatnya Yang Sudah menganggap Bahwa COVID itu tidak ada Nah Ustadzah harap Kalian jangan seperti itu Gih Ya tetap harus jaga kesehatan Di rumah Dengan cara apa? 3M Yang pertama Memakai masker Ya kemanapun kalian pergi Wajib menggunakan masker Ya Dengan cara Begitu Kita sudah setidaknya Sudah berusaha Agar kita tidak Terserang Atau Terjangkiti Dengan COVID-19 Apalagi kan Sekarang itu kan Di daerah kita kan Banyak polusi juga Nah Dengan adanya masker Itu diharapkan Kita bisa Semakin bersih lah Apa yang kita hirup itu Kemudian Dengan langkah Mencuci tangan Bagaimana langkah Mencuci tangan yang baik Nah Sudah Sudah banyak Tutorial-tutorial Yang ada di Youtube Di internet Silahkan Di situ Bagaimana cara Mencuci tangan yang baik Tidak asal mencuci tangan Terutama Menggunakan sabun Ya Wajib menggunakan sabun Karena dengan sabun itu Nanti kuman-kuman yang ada itu Bisa Hilang Nah Atau mati Kemudian dengan Yang ketiga adalah Menjaga jarak Jadi Dimanapun kalian pergi Oh misalnya kalian Baru keluar Mungkin ke warung Atau Ikut Ayah ibu Pergi belanja bulanan Atau makan Nah di situ Diharapkan kalian juga Ingat Menjaga jarak Ya Setidaknya Kalian berusaha Biar tidak terkenal droplet Dari orang lain Kita tahu bahwa Virus COVID-19 ini Bisa Tertular Atau menularkan itu Dari Saliva Ya Ludah Mungkin cipratan ludah Nah itu Bisa menyebabkan Sarana Atau Perantara Kita nanti Bisa terjangkiti COVID-19 Nah jadi Ustazah harap Kalian di rumah Tetap menerapkan 3M ya Ya Hamal soleh Nanti dapat pahala Oke Sebelum Ustazah membahas Mengenai Pembelajaran kali ini Ustazah tidak ingin Memberikan materi baru dulu Ya Karena kalian kemarin Sudah berpusing Tusing ria Mengerjakan Bahasa Indonesia Dengan 50 soal 30 soal Belian ganda 15 isian singkat Dan 5 urayan Nah pasti disitu Kalian Ini soal apa sih Ustazah Kok banyak sekali Ya namanya Bahasa Indonesia ya Otomatis Tekstnya panjang Itu biasa Nanti kalian temukan Sampai kalian Bahkan nanti Ketika kalian sudah Mau ingin profesi apa Nah itu Pasti ada tes Bahasa Indonesia nya Entah Nanti jadi PNS Ataupun yang lain-lain Nah disitu Pasti ada Tes Bahasa Indonesia Yang di dalam Tekstnya pun juga banyak Jadi kemarin Kalau ada yang protes Kok tes Tesnya kok Tekstnya banyak sekali Us Nah itu alasnya Karena ya kita Pembelajarannya Bahasa Indonesia ya Nak Nah Maka dari itu Dengan adanya Bahasa Indonesia Itu diharapkan Kalian Itu bisa Menerapkan Literasi Ya Jadi Menambah literasi Kita lihat Kita tahu Bahasa Indonesia Apa Di Indonesia Nah itu Masyarakatnya Masih minim literasi Ya Makanya Ustazah Selalu Bilang kepada kalian Budayakan Membaca dulu Pahami dulu Sebelum kalian Menanyakan Karena kalau kalian Itu kebiasaan Dari muda Sudah Selalu bertanya Tetapi Tidak ingin Memahami sesuatu dulu Nah itu Akan menunjukkan Oh Ternyata kalian itu Hanya bisa bertanya Tidak mau memahami Nah Ustazah Mengharapkan Tidak seperti itu ya Dengan adanya literasi Dengan kalian itu Rajin membaca Pengalaman membaca Itu ada Maka akhirnya Dalam memahami Sesuatu itu pun Juga mudah Jadi kalau ada Informasi itu Tidak langsung Diterlan mentah-mentah Dipahami dulu Oh ini tentang apa Jadi tidak Salah dalam Merepresentasikan Pemikiran kalian Oke Nah Kali ini Ustazah akan Membahas Mengenai Soal-soal PTS kemarin Nah Ustazah ingin Menunjukkan Beberapa Hasil Dari Tes Yang kemarin Nah Sekaligus Membahas Soal-soal Nanti Kita bahas Mungkin beberapa Soal saja Mungkin tidak Menyeluruh ya Sekalian Buat gambaran kalian Oh Jadi tes Bahasa Indonesia Seperti ini ya Kemarin Aku mengerjakan Uraian Itu cuma Screenshot Dari gambar saja Ketahuan Nilainya Pasti jelek Jadi ustazah itu Meneliti satu-satu Jadi ustazah harap Itu Ustazah berusaha adil Itu untuk Kebaikan kalian Jadi tidak asal Wah ini ustazah Paling gak Dikoreksi nih Maka Screenshot Kosongan aja Oh aku Main Main game ini Tak Screenshot aja Barangkali ustazah gak tau Kalau Aku mengerjakan Uraian Nah itu salah besar ya Ustazah Ngecek satu-satu Nilai kalian berapa Maka dari itu Ustazah harap Bagi kalian yang mengerjakannya Belum sungguh-sungguh Oke Jangan harap Di PAS Nanti ustazah Akan memberikan nilai yang bagus Jadi Minta kerjasamanya Setidak bisa Setidak bisanya Kalian Minimal kalian itu Mau menjawab Soal tersebut Ya Kalian berusaha Ustazah pun juga berusaha Kita sama-sama Disini Problematikanya Tidak bisa bertemu langsung Jadi untuk Mungkin Sharing usaha ini Tidak bisa Nah silahkan Bisa lewat WA Beberapa dari kalian Yang aktif Itu tanya lewat WA Nah jadi Bagi kalian yang Disitu masih belum paham Silahkan Ustazah Buka Kelas di WA Tanya Ustazah sendiri Jadi kalau Ustazah Longgar pun Ustazah juga balas Tapi jangan lupa Disitu kalian Mengucapkan dulu Perkenalan dulu Siapa Nah Ustazah gak tahu Kalau kalian Itu siapa Tiba-tiba tanya Us ini Maksudnya apa Nah Itu kan juga tidak sopan Jadi Ustazah juga Ingin menekankan Dalam kalian itu Berkomunikasi Dengan orang yang Lebih tua Itu diharapkan Kalian itu punya Unggah-unggah Salam dulu Perkenalan Mohon maaf Saya ingin Menanyakan sesuatu Tentang ini Nah itu boleh Dan Jangan cuma WA Assalamualaikum Nunggu dibalas Waalaikumsalam Nah itu nanti Malah kelamaan Langsung aja jadi satu Assalamualaikum Ustazah Ini saya Namanya ini Dari kelas ini Saya ingin menanyakan Nah langsung To the point Seperti itu Boleh Itu bagus Nah kali ini Ustazah akan membahas Soal penilaian Tengah semester Gasal kemarin Ya Seperti biasanya Dalam bahasa Indonesia Itu kalian Soalnya ada 50 soal Terdiri atas 30 Soal pilihan ganda 15 soal isian singkat Dan 5 urayan Nah kali ini Ustazah ingin menampilkan Hasil dari Kerja 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 Keras kalian Kemarin Dalam Menyelesaikan soal Penilaian Tengah semester Gasal Nah kita tahu Ya Yang membuat soal itu Bukan Ustazah Otomatis Namanya bahasa Indonesia Itu kalau teksnya Banyak ya Wajar Karena memang Biasanya Mempelajari teks-teks Apalagi kita kan Juga materinya Adalah teks percobaan Dan juga Kemarin Yang sesuai Kisih-kisih kemarin Ya Oke Sebelumnya Nah ini Ustazah akan Menampilkan Lembar jawabnya Ya Dari Ini kemarin Hasil Lembar jawab Kalian kemarin itu Ustazah ubah Biar untuk Mempermudah Dalam mengoreksi Jadi disini Ada jawaban-jawaban Kalian Karena kemarin Ada satu soal Yang Ustazah Jadikan bonus Ini Ustazah kasih warna Berbeda Ya Untuk Room 3 Karena memang Ustazah hanya Menyediakan Satu kolom Untuk uploadnya Ya Untuk penguploadan Ya jadi Ustazah tetap manual ya Ngoreksinya Satu persatu Ini hasil Ini hasil kerja Kalian Jadi nanti Kelihatan Jawaban kalian itu Seperti apa Misalnya kalian Protes Dan nanti kita Bisa Tampilkan Oke Seperti itu tadi Nah langsung saja Kita bahas ya Nana Nanti kita akan Membahas ya Maksimal 10 soal Karena kita Terkait dengan Durasi waktu Kalau bosen ya Kalau lama itu Pasti bosen juga Jadi kalau nanti Misalnya kalian Ada kendala Silahkan Hubungi saja Ustazah Melalui WA Seperti yang Ustazah telah Berkali-kali Sampaikan Silahkan WA Ustazah Secara pribadi Tapi dengan Perkenalan dulu Seperti alurnya Oke Kita lihat disini Soal nomor satu dulu Nah teks Laporan percobaan Disini ada Empat teks Kira-kira Manakah teks Yang merupakan Teks laporan percobaan Ya Tentu kalau Dari disini Kata-katanya itu Yang paling benar Adalah Teks ketiga Karena disini Sudah ada Siapkan alat Dan bahan Ini identik Dengan Teks Percobaan Ya Selain Teks prosedur Ada juga Alat dan bahan Di teks prosedur Juga ada Tetapi disini Adalah percobaan Gunung berapi Nah Disini gunung berapi Yang meletus Akan meluarkan Sebuah lahar Nah ini ada Pengantarnya dulu Baru akan Menjelaskan Langkah-langkah Membuat percobaan Gunung berapi Oke berarti Jawabannya adalah D Eh C Mohon maaf C Nah silahkan Kita lihat ya Nah ini ada Presentase Dari Jawaban-jawaban Kalian itu Rata-rata itu Kalian itu Berhasil menjawab Dari keseluruhan 121 tanggapan itu 18 sekian persen Nah Atau 18 lah 18 soal itu Rata-ratanya Kalian bisa menjawab Kemudian Atau rata-rata poin Yang kalian peroleh Dari 121 Responden itu Kalau nilai yang sering Munculnya itu Ada di 19 Angka 19 ini Nah disini ada Jawaban-jawaban Yang benar Ya Kemudian ada Nilai-nilainya Ini teman-teman kalian Ada nilainya juga Nah disini ada Beberapa anak juga Yang belum Mengikuti PTS Ya Karena sudah tidak ada Kesempatan Untuk mengulang Karena Ya memang kita sudah Bersepakat Di awal itu Tidak akan ada Susulan Nah nanti gimana Nanti untuk Mengisi nilai PTS itu Ya Makanya Setelah ini Rajin-rajinlah Mengumpulkan tugas Dan aktif Minta tugas Sama ustazah Bagi yang merasa Tidak memenuhi Untuk PTS kemarin Ya Jadi yang butuh Nilai itu Kalian anak Mas sebenarnya Bukan ustazah Gitu loh Makanya kita Bekerja sama Dengan baik Ustazah selalu Mengingatkan Mengenai tugas Ya kalian harus Berusaha Menunaikan Kewajibannya Kalian Ya Oke Soal nomor 1 Tadi Disini Terlihat hasilnya Dari 121 Responden 75-nya itu Benar Yang jawab Salah itu Yang untuk Teks pertama itu 32 orang Teks kedua 10 orang Dan teks keempat Adalah 4 orang Oke Kalau Ya soal nomor 1 Ini masih Gampang ya Kemudian Tujuan dari Percobaan Uji kandungan Makanan Vitamin C Terkandung pada Buah-buahan Dan sayuran Untuk mengetahui Atau membuktikannya Dapat dilakukan Untuk memanfaatkan Z-Iodium Tinctur Atau Iodida Jika bahan Makanan tersebut Setelah ditetesi Iodidum Tinctur Berubah warna Menjadi ungu Artinya bahan Makanan tersebut Mengandung Vitamin C Semakin banyak Jumlah tetesan Iodium Yang digunakan Untuk mengubah Warna menjadi Ungu Semakin banyak Itulah vitamin Yang ada Di dalam Buah tersebut Intinya Seperti itu Ya Nah disini Jawabannya adalah Tujuannya dari Teks percobaan ini apa Apakah mengetahui Jenis larutan Tidak Disini Jelas ya Vitamin C yang terkandung Berarti mengetahui Kandungan vitamin C Ini soalnya gampang ya Kalau salah itu Keterlaluan berarti Ya disini Dari 121 responden Yang salah cuma Berapa ini berarti 13 13 Tambah Ini berarti 30 siswa Yang salah 91 nya Benar Oke Karena soalnya Termasuk gampang ya Kemudian Untuk Soal nomor 3 Isi informasi Pada teks berikut Pada teks tersebut Mohon maaf Ini Ustazah Salah-salah Untuk membaca Karena Lihat sendiri Ustazah Disini rekaman Jam 11 malam Jadi yang Ibaratnya Bekerja keras itu Bukan hanya kalian Jadi disini Ustazah juga Totalitas Untuk kalian semua Untuk membahas Soal-soal yang baru Bukannya Ustazah Mendadak Dalam rekam Karena memang Keadaan Hari Sabtu Kemarin sore Baru terima Rapor Minggu Pagi Pasti ada acara Untuk family time juga Jadi baru malam Hari itu Ustazah Bisa mengerjakan Ini Jadi nanti Kalau ada Keselip-selip Dalam Ustazah Berbicara Nanti Mohon dimaklumi Kemudian Soal yang Nomor 3 Disini ada Teks Mengenai Bakso Jadi Bakso mengandung Protein tinggi Kadar air tinggi pH netral Sehingga rentan Terhadap Kerusakan Nah disini Menjelaskan Dari bakso Kemudian ada Formalin juga Dijelaskan disitu Ya kan Formalin dalam bakso Pada bakso Memperpanjang daya Tahan selama Tiga hari Diketahui Merupakan pengawet Yang berbahaya Nah disini kan Berarti yang Ditonjolkan Karena disini Formalin 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 Ini ada beberapa Kali disebut Berarti disini Adalah Manfaat Formalin Untuk Bakso Berarti jawaban Untuk soal Nomor Tiga ini Tadi Adalah C Oke kita Lihat Ada berapa Orang ya Yang benar Disini Oh Ya Ini 50-50 Hampiran ya Ini 54 Tapi ini Kebanyakan Banyak yang salah Karena hanya 41 anak Yang benar Kebanyakan Menjawabnya Adalah yang A Oke soal Selanjutnya Vitamin yang Terkandung dalam Keju Dan susu Adalah Nah ini ada Teks Disini Vitamin dibagi Menjadi dua Golongan Yaitu Vitamin yang Larut dalam Air Yang meliputi Vitamin B Dan C Serta Vitamin yang Larut dalam Lemak Yang meliputi A, D, E, K Atau adik Biasanya diasingkan Seperti itu Sumber vitamin A Terdapat pada Sayuran Wortel Labu Paprika Merah Dan bayam Keju Dan susu Sumber Vitamin A Vitamin D Yang baik Dapat ditemukan Dalam ikan Dan telur Cahaya matahari Juga membantu Menciptakan Vitamin D Vitamin E Dapat diperoleh Dari kacang-kacangan Biji-bijian Sayuran Dan daunan hijau Berarti disini Menjelaskan Mengenai vitamin Nah ini vitamin Yang terkandung Dalam keju Dan susu Itu apa Berarti Kita lihat disini Vitamin A Ya kan Jadi disini jelas Kita lihat soalnya dulu Jawabannya Ada di Bagian kalimat ini Oke Kita lihat ini Harusnya Yang benar itu Banyak ya Harusnya Karena secara Nalar Tadi soalnya Gampang Sudah ada di teks Oke Sip Sekali Hanya berapa orang Ini yang salah 12 orang Yang salah 13 orang 13 anak Berarti Yang salah Oke Soal selanjutnya Soal nomor 4 Pernyataan yang sesuai Dengan isi teks Tersebut Perhatikan kutipan Isi teks tersebut Nah ini karena Kemarin Teksnya Dan ininya Tidak sinkron Ya Jadi ini Ustazah kasih bonus Kemarin Jadi untuk soal yang ini Ustazah kasih bonus Kita skip aja Nah ini Pernyataan Pertanyaan Yang jawabannya Terdapat Dalam kutipan tersebut Nah itu apa sih Bahas apa sih Gunung Merapi Yang meletus Akan mengeluarkan Lahar panas Berarti membahas Mengenai gunung Merapi Oh ternyata Disitu ada Siapkan alat dan bahan Berarti Disitu adalah Membahas Mengenai percobaan Gunung Merapi Gunung-gunung Berapi Berarti Jawabannya adalah Disini D Karena membahas Mengenai Percobaan Gunung Merapi Bukan siapa Yang membuat Replika Gunung Merapi Tidak Disini tidak ada Orang yang membahasnya Mengapa Gunung Merapi Meletus Mengeluarkan Lahar Disini tidak Menyepesifikan Alasan Mengapa Gunung bisa Meletus Disini hanya Percobaan saja Ibaratnya Teorinya Kenapa Kok bisa Meletus Bagaimana Membuat Replika Gurung Berapi Yang aman Dan tidak Berbahaya Orang tepat Karena disini Yang paling tepat Itu adalah D Kemudian Soal selanjutnya Sebentar Kita lihat dulu Disini 73 orang Itu benar Berarti Lebih banyak yang benar Daripada yang salah Soal selanjutnya Kalimat yang Memperkenalkan Aspek umum Dan kelompok Generik Gulam Gula merupakan Salah satu Kebutuhan Pokok Manusia Ya benar Gulam Punyai Berbagai Fungsi Baik Dalam Industri Makanan Maupun Industri Bukan Makanan Seperti Industri Obat-obatan Fermentasi Dan Energi Terbarukan Gula Dapat Berasal Dari Aren Tebu Kelapa Dan Siwalan Masyarakat Indonesia Lebih Suka Menggunakan Gula Aren Untuk Digunakan Dalam Masakan Tradisional Nah disini Kalimat yang Memperkenalkan Aspek Umum Disini kan Umum Gula Merupakan Salah satu Kebutuhan Pokok Manusia Ini kata Umumnya Terus Baru Dijelaskan Kata Khususnya Ada Gula Aren Ada Gula Tebu Ada Gula Kelapa Ada Gula Siwalan Ada Kalau disini Gula Di Industri Makanan Maupun Gula Bukan Di Industri Makanan Nah Ini Khusus Sudah Generic Ini Bukan Generic Lagi Bukan Umum Lagi Disini Sudah Kata Khusus Gula Aren Tebu Siwalan Disini Juga Gula Aren Berarti Yang disini Pokoknya Disini Gula Saja Ini Adalah Kata Umum Aspek Umum Kemudian Kita Lihat Dulu Ada Berapa Anak Yang Benar Tidak Ada Setengah Sepertiga Sepertiga Anak Yang Benar Kemudian Ini Kutipan Paragraf Ini Termasuk Apa Ini Taplak Meja Biasanya Dipakai Untuk Menutup Menghias Meja Taplak Meja Sendiri Banyak Tersedia Di toko Dengan Harga Yang Dibilang Lumayan Tetapi Tidak Tetapi Pernah Tidak Kalian Berpikir Untuk Membuat Taplak Meja Sendiri Nah Ini Kira-kira Di bagian Mana Ini Ya Jelas Ini Adalah Tujuannya Karena Di sini Ada Tujuan Ini Kata Kuncinya Berarti Jawabannya Adalah Tujuan Ya Hampir Semua Benar 81 Anak Jadi Berapa Ini Sekitar Empat puluhan Ya Empat puluhan Anak Ini Yang Salah 36 Tambah 3 39 Tambah 1 Ya 40 Anak Yang Salah Nah Kemudian Nomor 9 Bagian Alat Dan Bahan Ditunjukkan Nomor Berapa Ini Alat Mana Bahan Mana Berarti Ini Bahannya Kalau Alatnya Ya Ini Jadi Ditunjukkan Nomor 3 Ini Kalau Salah Kebangetan Oke Sip Hampir Semuanya Tapi Ada Yang Salah Astagfirullah Kemudian Ini Soal Nomor 10 Soal Terakhir Yang akan Kita Bahas Jadi Nanti Untuk Soal Soal Berikutnya Apabila Belum Paham Nanti Ustazah Akan Lampirkan Soalnya Dan Juga Kunci Jawabannya Biar Kalian Gampang Untuk Mengakses Dan Mempelajari Ya Biar Sebagai Pengalaman Kalian Nanti Biar Di PAS Nanti Lebih Lancar Ya Kesimpulan Dari Kutipan Teks Di Atas Adalah Dari Tabel Pengamatan Di Atas Diketahui Bahwa Tiga Menit Pertama Yang Dihasilkan Sebanyak 54 Gelembung Besar Pada Tiga Menit Kedua Gelembung Yang Dihasilkan Sebanyak 70 Gelembung Besar Nah Ini Semakin Banyak Berarti Berarti Disini Adalah Perubahan Waktu Di Jumlah Gelembung Bukan Dari Menit Ke Menit Jumlah Gelembung Semakin Bertambah Tidak Tetapi Disini Harusnya Ada Spesifikasi Dari Diketahmen Itu Maksudnya Apa Perubahan Waktu Gelembung Udara Dipengaruhi Tidak Jadi Yang Tepat Adalah A Disini Kita Lihat Berapa Persen Ini Benar Hampir Semuanya Salah Hanya 40 Anak Yang Benar Berarti Hanya Sepertiga Yang Benar Oke Oke Karena Terkait Dengan Durasi Anak Anak Kita Cukupkan Sampai Disini Untuk Pembelajaran Kali Ini Atau Pembahasan Soal Kali Ini Nanti Ustaz akan Lampirkan Soal Beserta Kunci Jawabannya Beserta Lembar Jawab Kalian Kalau Enggak Melalui Link Youtube Nanti Akan Di Group Sendiri Insya Allah Di Group Saja Lebih Terkhususkan Jadi Nanti Akan Ustaz Share Di Group Sebagai Kalian Untuk Belajar Nanti Di PAS Nanti Karena Kalau Di Youtube Terbuka Bisa Diakses Orang Lain Juga Kita Nanti Akan Share Di Group Bahasa Indonesia Seperti Itu Jadi Yang Belum Gabung Silahkan Nanti Bisa Gabung Minta Link Chat Ustaz Minta Link Gabung Us Nanti Biar Kalian Bisa Belajar Di Rumah Oke Sekian Dari Ustaz Apabila Banyak Kesalahan Ustaz Minta Maaf Yang Sebesarnya Tapi Sebelum Ustaz Tutup Kita Nanti Minggu Depan Atau Pertemuan Berikutnya Akan Belajar Mengenai Tekst Cerpen Maka Dari Itu Ustaz Minta Kalian Untuk Mempelajari Dulu Mengenai Tekst Cerpen Jadi Sebelum Kita Nanti Besok Membahas Ustaz Pengen Kalian Belajar Dulu Apa Ini Maksud Dengan Cerpen Nanti Tugas Apakah Untuk Apakah Nanti Ustaz Minta Kalian Untuk Membuat Cerpen Atau Gimana Silahkan Dipelajari Terlebih Dahulu Itu Ada Di Halaman 67 Silahkan Disitu Ada Tekst Terpen Dibaca Yang Keadilan Itu Aja Putu Wijaya Silahkan Untuk Mematik Imajinasi Kalian Dalam Bersastra Sastra Ria Kita Rantau Cerpen Identik Dengan Karya Sastra Ini Apalagi Karyanya Putu Wijaya Seorang Sastrawan Yang Sangat Hebat Cukup Terkenal Sangat Terkenal Bahkan Untuk Kalangan Sastrawan Indonesia Namanya Sudah Familiar Di Telinga Kita Silahkan Dibaca Di Halaman 67 Buku Paket Kita Akan Mempelajari Teksture Pen Untuk Minggu Depan Sekian Dari Ustada Apabila Banyak Kesalahan Ustada Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Koli Hadda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Anakan Aku Jangan Lupa Belajar Sehat Selalu Peluk Hangat Untuk Orang Tua Kalian Di rumah